Halo semuanya, hari ini aku mau berbagi video cara membuat nasi goreng rempah. Nah langsung saja, pertama-tama aku siapkan dulu campuran untuk bumbu rempahnya. Aku pakai pala bubuk 1.4 sendok teh, jintan bubuk 1.4 sendok teh, kapulaga bubuk 1.4 sendok teh, cengkeh bubuk 1.8 sendok teh atau sejumpot saja, kayu manis bubuk 1.4 sendok teh, jai bubuk juga 1.4 sendok teh, lalu aduk sampai semuanya tercampur rata, langkah selanjutnya, kita goreng dulu telur ceploknya, hidupkan kompor, kita pakai api besar saja, masukkan minyak goreng secukupnya, ratakan minyak goreng di sekitar area wajan, lalu masukkan lagi ke dalam tempat untuk menaruh minyak, sisakan sedikit saja, nah ini sudah panas minyak gorengnya, pecahkan 1 butir telur, untuk kematangan telur ceploknya itu, sesuai selera teman-teman saja, nah kali ini, aku mau telur ceploknya itu, tidak terlalu matang-matang banget, nah ini sudah cukup, aku angkat dan tiriskan, lanjut kita mulai masak nasi gorengnya, hidupkan kompor di api besar, lalu kita masukkan minyak gorengnya, ratakan minyak di sekitar area wajan, kita sisakan sedikit, masukkan telur yang sudah dikocok, atau telur dadar, secukupnya saja, dan kita orari sebentar, kecilkan api, masukkan bumbu dasar putih, 1 sendok makan, dan suiran ayam kampung, ini bisa diganti dengan ayam potong, besarkan apinya lagi, lalu kita goreng-goreng sebentar, kecilkan apinya lagi, masukkan nasi, masukkan nasi ini untuk satu porsi masak, masukkan juga bumbu rempah yang sudah kita campurkan tadi, besarkan apinya, dan lanjut kita goreng, kecilkan apinya, nah untuk bumbu tambahnya, disini aku pakai merica bubuk, 1,4 sendok teh, kaldu bubuk, setengah sendok teh, dan garam juga setengah sendok teh, besarkan apinya lagi, lanjut kita goreng nasinya, intinya setiap masak nasi goreng itu, kalau mau menambahkan, mungkin mau masukkan nasinya, atau menambahkan bubuk itu, sebisa mungkin kita kecilkan apinya, nah sebelum nasinya benar-benar matang, kita masukkan daun bawang sesukupnya, lalu kita goreng nasinya sampai benar-benar matang, kita goreng sebentar aja, nah ini sudah matang, kita matikan apinya, nah ini nasi goreng rempahnya, sudah aku tata di piring, tinggal tambahkan telur ceplok tadi, dan capek rawit, oke teman-teman, sekian video kali ini, semoga bermanfaat, terima kasih,